Setiap tahun, Ibu Kota Jakarta selalu diterjang banjir, bahkan ada siklus banjir 4 tahunan. Bagaimana siklus banjir yang terjadi di Jakarta? Berikut ulasannya. Jakarta menjadi ibu kota negara yang kerap dilanda banjir, baik banjir kiriman ataupun akibat curah hujan yang tinggi. Pada 2007, luas genangan banjir di Ibu Kota mencapai 454,8 km persegi yang terjadi di 89 kelurahan. Korban tewas akibat banjir pada tahun ini adalah 80 jiwa dengan lebih dari 320 ribu orang mengungsi. Di 2013, luas genangan banjir di Jakarta mencapai 42 km persegi dan melanda 124 kelurahan. Korban jiwa dalam banjir ini mencapai 12 orang, sementara pengungsi mencapai lebih dari 33.500 orang. Setahun kemudian, banjir merendam 31 kelurahan di Jakarta. Dua orang meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik. Sementara itu, lebih dari 2.000 orang mengungsi akibat banjir. Pada 2015, banjir kembali melanda Ibu Kota. 12 kelurahan dengan 53 RW terrendam banjir dan mengakibatkan 1 orang tewas dan lebih dari 14.000 orang mengungsi. Dan 2018, luas genangan banjir merendam 20 kelurahan dan mengakibatkan 1 orang tewas serta lebih dari 15.000 orang mengungsi. Sementara di tahun ini, ada 18 kelurahan terrendam banjir dengan 2 orang meninggal dunia dan hampir 3.000 jiwa mengungsi. Dari data ini menunjukkan banjir masih menjadi ancaman bagi Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan.